Akhirnya, kabar yang ditunggu-tunggu tiba, dikutip dari situs Airspace Review, yang menurunkan berita mengembirakan bahwa Kementerian Pertahanan Indonesia dan pihak Dasaut Rafale Perancis telah menandatangani kontrak awal untuk 36 unit jet tempur Dasaut Rafale. Berita ini diterbitkan oleh situs militer ternama Tanah Air, Airspace Review, pada hari ini tanggal 10 Juni 2021, dengan judul Kabar Baik, Kemenhan dan Dasaut sudah tanda tangani kontrak awal 36 Rafale. Penandatanganan kontrak awal, yang disebut kontrak come into force, itu ditanda tangani pada Senin, tanggal 7 Juni 2021, dan akan mulai berlaku pada Desember 2021. Perjalanan Indonesia untuk mendapatkan pesawat Rafale dari Perancis memang masih panjang. Kontrak come into force selanjutnya akan menjadi dasar menuju kontrak efektif, setelah semua kesepakatan antara Indonesia dan Perancis tercapai, dan Indonesia membayar uang muka pembelian untuk 36 unit jet tempur Dasaut Rafale. Sementara itu, hingga saat ini, antara Indonesia dan Perancis belum tercapai poin-poin kesepakatan untuk IDKLO, artinya imbal dagang, kandungan lokal, dan atau offset, dalam hal rencana pembelian untuk 36 unit jet tempur Dasaut Rafale tersebut. Tentu saja, meskipun baru kontrak awal, belum berlaku kontrak efektif, dan belum ada kesepakatan untuk IDKLO, kabar ini sudah sangat mengembirakan setidaknya penantian panjang jet tempur untuk TNI Angkatan Udara sudah mulai menemui titik terang. Penggantian jet tempur F-5 Tiger II yang telah dipensiunkan, serta penambahan kekuatan armada jet tempur untuk skadron tempur baru yang akan memperkuat daya gempur Indonesia di udara, bisa dikatakan berlarut-larut. Pada awalnya, jet tempur Sukhoi SU-35 dari Rusia digadang-gadangkan akan menjadi penggawa baru untuk TNI Angkatan Udara. Bahkan dikabarkan kesepakatan kontrak untuk 11 unit jet tempur ini telah ditandatangani oleh Jakarta dan Moskow. Tapi keadaan politik dunia berubah setelah Rusia melakukan aneksasi Crimea yang merupakan wilayah Ukraina. Amerika langsung memperlakukan embargo dan mengancam memberi sanksi bagi negara-negara yang membeli alusista ke Rusia. Kesepakatan pembelian jet tempur Sukhoi SU-35 akhirnya terganjal dengan ancaman Amerika, sehingga Indonesia mencari alternatif jet tempur lain dari Eropa dan Amerika. Semoga saja segera ada kabar baru lagi untuk kesepakatan alusista lainnya dalam rangka modernisasi kekuatan TNI. Bagaimana menurut pendapat sahabat tentang berita terbaru kontrak pembelian 36 unit jet tempur Dasau Trafale untuk Indonesia ini? Silahkan tuliskan pendapat sahabat di kolom komentar video ini. Bagi sahabat yang sudah mengikalkan nazar, silahkan segera ditunaikan. Klik tombol merah subscribe untuk berlangganan video terbaru dari channel ini. Sampai berjumpa lagi di video-video menarik lainnya hanya di channel Youtube Sahabat 6.2.